Jadi dia orang yang paling menolak kebijakan saya pada saat saya memilih wakil. Tapi saya meminta maaf kepada Pak Agus Muslim. Pak Ade, silahkan masih tetap duduk disini. Ini betul-betul berapa tersesuaian? Jangan, jangan, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga tahun kami menunggu kesempatan ini, Pak. Ada beberapa tahun Bapak tersekat apa yang terjadi sebenarnya di sementara. Secara pribadi mungkin kita sudah saling terbuka. Tapi sekecil apapun, saya punya anggota. Dan harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Kenapa saya bawa teman-teman saya ke sini biar jelas apa yang terjadi sebelumnya antara ketuanya dengan bupatinya waktu itu. Barusan jawaban yang paling jujur sudah Bapak sampaikan. Itu yang ditunggu oleh semua bahwa seorang KD Rumahai, seperti itu, bahwa kesalahan terbesar dalam karirnya di Semedang menunjuk wakil bubani. Jadi sebuah perjuangan yang hari ini diakui bahwa wakilnya ini. Yang kedua permintaan saya. Mungkin apa yang saya sampaikan itu benar dari sisi kita. Tapi sesuai dengan undang-undang yang ada kita masyarakat yang demokratis. Sampai hari ini rasa menang dan benar saya hari ini cukup dengan pengakuan itu. Harapan saya tidak usah disesali mata. Kesalahan itu dan saya juga sudah cukup bintang jasa dari Bapak itu pengakuan bahwa memilih wakil bubani itu salah. Waktu itu jadi saya teriak-teriak sampai ya seorang sekretaris melawan pimpinannya ya gak masalah. Nyabuk, buntang, tos, beres, sedaya, nas. Seterusnya dalam kesempatan ini Pak, kita bicara kejujuran. Jadi kalaupun kita kalah dalam memperjuangkan sebuah kejujuran, ternyata Tuhan tidak pernah tidur. Benar, adanya.